Untuk pertama kalinya, jabatan wakil kepala kepolisian daerah Kalimantan Tengah diduduki oleh seorang polisi wanita. Setelah serah terima jabatan, Brigadir Jenderal Ida Utari mengaku siap menyukseskan program prioritas Kapolda Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal Prasetyo melantik wakapolda Kalimantan Tengah yang baru, Brigadir Jenderal Ida Utari Purnama Sari. Ida Utari menggantikan Brigadir Jenderal Suryan Bodo Asmoro yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Mabes Polri dengan bintang dua di pundaknya. Kepada wartawan, orang kedua di Polda Kalimantan Tengah ini mengaku siap mendukung empat program prioritas Kapolda Kalimantan Tengah, yakni menangani masalah karhutlah dan kejahatan lingkungan, menangani wabah COVID-19, mendukung pemulihan ekonomi, serta menyukseskan program Food Estate. Saya bersyukur nih, kemarin hari perempuan internasional, Women International Day, Allah sudah memberikan amanat kepada saya untuk bekerja sebagai wakapolda di Kalimantan Tengah ini. Saya tidak bisa bekerja sendiri, karena itu dukungan dari semua pihak, baik internal maupun eksternal. Bukan berarti, karena saya perempuan, tetapi memang karena memang kompetensi sebagai wakapolda itulah yang menjadi prioritas. Sekali lagi, tidak ada kita bisa bekerja sendiri, bahasa sekarang adalah berkolaborasi. Ida Utari menambahkan, seiring dengan perayaan Hari Perempuan Sudunia, dirinya mengungkapkan jabatan sebagai wakapolda adalah karunia dari Tuhan. Namun dirinya tetap mengharapkan kerjasama dari seluruh pihak, agar tugas dan kewajibannya dapat terlaksana dengan baik. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.